Terjechnya udara, budut meluninusnami, besok. Tanggapan secepat gilat jika NATO ikut campur di Ukraina. Pemimpin Rusia Presiden Vladimir Putin menyampaikan peringatan perang ke Barat sambil bersumpah operasi khusus di Ukraina akan digenapi tanpa syarat. Intervensi negara-negara Barat di Ukraina akan disambut dengan tanggapan militer secepat gilat peringatan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, seperti dikutip Al-Jazeera, Kamis 28 April 2022. Ancaman perang dari Putin datang ketika Rusia mengklaim pada Rabu, telah melakukan serangan rudal di Ukraina Selatan, yang menghancurkan sejumlah besar senjata yang di Pasok Barat. Negara-negara yang membantu Ukraina, yang berpikir untuk ikut campur dalam peristiwa yang sedang berlangsung, dan menciptakan ancaman strategis yang tidak dapat diterima bagi Rusia, mereka harus tahu bahwa tanggapan kami terhadap serangan balik akan secepat gilat, tegas Putin. Kami memiliki semua alat untuk ini, yang tidak dapat dibanggakan oleh orang lain, kata Putin kepada anggota parlemen di St. Petersburg, secara implisit merujuk pada rudal balistik, dan persenjataan nuklir Moskow. Kami tidak akan menyombongkannya, kami akan menggunakannya jika diperlukan, dan saya ingin semua orang tahu itu. Kami sudah mengambil semua keputusan tentang ini, imbuhnya. Putin tidak menyebutkan secara spesifik, tetapi dia baru-baru ini, mengawasi keberhasilan uji coba rudal balistik antarbenua Sarmat, yang diharapkan segera dikerahkan Rusia dengan kemampuan masing-masing, untuk membawa 10 atau lebih hulu ledak nuklir. Putin berjanji, untuk menyelesaikan apa yang disebutnya operasi militer khusus, untuk merebut wilayah dari Ukraina, yang secara historis dianggap Rusia sebagai milik negeri beruang merah. Dia menyalahkan negara-negara NATO dan sekutu mereka, karena menghasut pertempuran yang saat ini sedang berlangsung di Ukraina. Negara-negara yang secara historis mencoba menahan Rusia, tidak membutuhkan negara besar yang mandiri seperti kita. Mereka pikir itu berbahaya bagi mereka, hanya dengan keberadaannya. Tapi itu jauh dari kebenaran. Mereka lah yang mengancam seluruh dunia, kata Putin. Dengan meluncurkan serangan di Ukraina, pasukan Rusia menetralkan bahaya nyata, dari konflik besar yang akan terjadi di wilayah kami, sesuai dengan skenario orang lain, ucap Putin. Dia menuduh NATO berencana menggunakan Ukraina, sebagai rute untuk menyerang Rusia melalui semenanjung Crimea, yang dicaplok Moskow pada 2014, dan wilayah perbatasan Donbass Timur yang dikuasai separatis. Semua tugas operasi militer khusus yang kami lakukan di Donbass dan Ukraina, diluncurkan pada tanggal 24 Februari akan dipenuhi tanpa syarat, kata Putin, seraya menambahkan upaya barat untuk mencekik Rusia secara ekonomi, melalui sanksi telah gagal. Di medan perang pada Rabu, pertempuran berlanjut di timur Ukraina di sepanjang garis depan, yang sebagian besar statis sepanjang sekitar 480 km. Rusia mengklaim misilnya mengenai sejumlah senjata, yang dikirim oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa ke Ukraina. Pejabat Barat, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas temuan intelijen, mengatakan Rusia telah membuat kemajuan yang lambat, di wilayah Donbass di timur dengan keuntungan kecil, termasuk perebutan desa dan kota kecil di selatan Izium, dan di pinggiran Rubisne. Serangan terus berlanjut dengan buruknya komando, hilangnya pasukan dan peralatan, cuaca buruk, dan perlawanan kuat dari Ukraina, kata para pejabat. Beberapa tentara Rusia, telah dipindahkan dari kota pelabuhan selatan Mariupol yang hancur ke bagian lain Donbass. Tetapi beberapa tetap di Mariupol, untuk melawan pasukan Ukraina yang bersembunyi di pabrik Bajazovstel, benteng terakhir di kota itu. Sekitar seribu warga sipil dikatakan berlindung di sana, dengan sekitar 2.000 pembela Ukraina. Tepat di seberang perbatasan di Rusia, sebuah gudang amunisi di wilayah Belgorod terbakar pada Rabu, setelah beberapa ledakan terdengar. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah Kursek Rusia, dekat perbatasan Ukraina. Pihak berwenang di wilayah Voronezh, Rusia mengatakan sistem pertahanan udara menembak jatuh sebuah pesawat tak berawat.